Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya dari Intan Inaikotensya Bapak Pendeta, apakah ada perbedaan antara Yesus Anak Allah dan Yesus Anak Domba? Mohon penjelasan Bapak. Kalau Yesus Anak Allah itu bicara soal hakikat. Dalam kacamata hakikat itu Yesus Anak Allah. Kalau Yesus Anak Domba itu dari kacamata soteriologis. Rencana Keselamatan Allah. Saya jelaskan begini. Bahwa Yesus itu Anak Allah. Kebanyakan orang pikir, kalau Yesus itu Anak Allah. Berarti Alanya beranak. Kalau Alanya beranak, satu bidannya. Itu hanya orang goblok yang ngomong begitu. Kenapa? Karena kita tidak bicara soal jasmani. Bahwa Yesus itu Anak Allah itu sama seperti kambing beranak. Sama seperti kambing beranak. Tidak. Yesus Anak Allah itu maksudnya menyatakan bahwa dia mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapak. Dia mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapak. Nah, kita bisa melihat ini. Kalau memahami istilah ini, kita harus memahami istilah ini dari pikiran orang-orang pada zaman dulu. Pada waktu mereka mengucapkannya. Nah, sekarang kalau kita melihat Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18. Sebab orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Orang Yahudi mau bunuh Yesus. Bukan saja karena ia mendiadakan hari sahabat. Jadi yang membuat mereka membunuh Yesus adalah satu, karena dia dianggap mendiadakan hari sahabat. Tapi juga karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Kalau dia mengatakan Allah adalah Bapaknya, artinya secara implisit dia adalah anak. Jadi dia menyatakan Allah Bapaknya sama dengan dia menyatakan dia itu anak Allah. Lalu ayat itu berlanjut. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Terjemahan yang lebih tepat adalah menyetarakan dirinya dengan Allah. Jadi dengan Yesus menyebut Allah adalah Bapaknya atau dia adalah anak Allah. Itu artinya dia sedang menyetarakan dirinya dengan Allah. Loh kenapa kok bisa anak Allah kok menjadi menyatakan dengan Allah? Ini persoalan hakikat. Kalau persoalan hakikat, maka anak memang mesti sama dengan Bapak. Anak monyet, monyet bukan. Monyet kan? Nah anak sama. Bapaknya monyet dengan anak monyet. Sama-sama monyet. Anak ular dan Ular dan anak ular Sama-sama ular bukan? Kenapa? Karena hakikatnya sama. Sekarang saya tanya saudara. Saudara ini manusia atau anak manusia? Saya manusia? Anak manusia atau bukan? Ya anak manusia juga. Nah kalau begitu yang benar. Manusia itu anak manusia. Dua-dua. Saya manusia sekaligus anak manusia. Nah demikian juga Yesus. Yesus itu anak Allah. Afinya apa? Artinya dia mempunyai hakikat yang sama dengan Bapaknya yaitu Allah. Dan dengan demikian dia waktu menyatakan Allah adalah Bapaknya. Dia adalah anak berarti dia sedang menyamakan atau menyaterakan diri dengan Allah. Jadi istilah bahwa Yesus itu anak Allah. Artinya dia adalah Allah. Itu maksudnya. Ya. Itu maksudnya. Nah. Itu bukan soal beranak. Lalu tanya siapa bidang. Itu Habib Bodong itu yang mengatakan begitu saudara. Nah karena itu maka kita harus memahami istilah itu dalam pengertian pada saat itu. Nah. Kalau kita lihat di dalam Masmur Pasal 8. Masmur Pasal 8 ayat yang kelima. Atau saya baca terakhir 4. Jika aku melihat langitmu buatan zarimu bulan dan bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Di sini di ayat 5. Masmur mengucapkan apakah manusia? Apakah anak manusia? Mengapa? Itu hanya pengulangan yang bermakna sama. Jadi manusia sama dengan anak manusia. Anak manusia sama dengan manusia. Demikian juga. Anak Allah sama dengan Allah. Allah anak Allah. Itu sama. Nah jadi. Apa maksudnya Yesus itu anak Allah? Maksudnya adalah dia punya hakikat yang sama dengan Bapak yang ini Allah. Sedangkan istilah anak domba. Itu tidak bicara soal hakikat. Tapi itu bicara dari sudut pandang rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Nah di dalam Alkitab kita mengetahui ada yang namanya tipe dan anti-tipe. Tipe itu biasa adalah gambaran. Sedangkan anti-tipe itu adalah realita sesungguhnya. Realita sesungguhnya. Jadi ada hal-hal di dalam perjanjian lama yang sebenarnya diberikan bukan realita. Tapi itu hanya merupakan bayangan dari realita yang akan datang. Mungkin kita melihat di dalam surat Ibrani. Itu jelas ya di sana ya. Dalam surat Ibrani pasal 10. Ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi dalam perjanjian lama itu cuma bayangan. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Hakikatnya itu nanti datang belakangan. Jadi bayangan itu disebut sebagai tipe. Sedangkan realita sesungguhnya itu adalah anti-tipe. Anti-tipe. Nah, kalau anti-tipenya datang, tipenya harus berhenti. Ya. Saya kasih gambarannya begini ya. Ini katakanlah ini zaman dulu belum ada internet, belum ada HP, belum ada apapun yang seperti media sosial sekarang. Misalnya, saya mencintai seorang wanita. Lalu wanita ini mau pergi jauh, misalnya ke Amerika. Dia pergi ke Amerika, saya tidak punya apapun selain foto dia, gambar dia. Nah, itu satu-satunya cara saya melihat dia, menyatakan rasa kangen pada dia, tapi dianya jauh. Nah, lalu saudara, dia sudah pergi ke sana tanpa kabar berita. Nah, tiap hari, tiap kali saya kangen, saya lihat ini foto senyum-senyum sendiri. Nah, ini bukan dia. Ini bayangan dari dia. Ini gambaran dari dia. Nah, tiap kali ingat dia, saya lihat foto, ngomong dengan foto, ya, bicara dengan foto, senyum-senyum dengan foto, cium fotonya, dan sebagainya. Nah, setelah saya berinteraksi dengan bayangan itu empat tahun, Nah, lalu wanita itu pulang. Nah, sekarang wanita itu pulang, setelah itu wanita itu realita sesungguhnya sudah pulang dan sudah ada depan saya. Kalau dia sudah ada depan saya, tapi saya menghadap foto terus, senyum-senyum sama foto, sedangkan pastinya ada di situ. Saya senyum-senyum sendiri, bicara dengan foto, cium fotonya. Nah, bagaimana, untuk apa saya bicara dengan foto, cium fotonya, realitanya sudah ada. Ya, bicara dengan dia, senyum dengan dia, ciumlah dia. Ya kan, begitu kan. Artinya adalah ketika realitanya datang, maka bayangannya selesai. Nah, di dalam itu, itu gambaran ya. Di dalam perjanjian lama, Allah menyatakan keselamatan kepada dunia menggunakan gambaran-gambaran. Nah, itu yang disebut sebagai tipe, yang dalam Ibranis 10 ayat 1, di dalam hukum Torah terdapat bayangan saja. Nah, bayangan itu apa? Misalnya salah satu saja, bayangannya itu adalah anak domba. Setiap kali orang berdosa atau butuh korban, penembus dosa, penembus salah, satu domba dikorbankan. Anak domba dikorbankan, anak domba dikorbankan. Itu perlangsung ribuan tahun. Nah, tapi sesungguhnya itu hanya bayangan, itu hanya tipe. Karena apa? Karena ada realita yang sesungguhnya yang akan datang. Realita sesungguhnya yang akan datang. Dan realitanya itu adalah Yesus. Nah, maka ketika Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis ketika dia melihat Yesus di hadapan murid-murid yang dia bilang, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya apa? Artinya bahwa, Lihatlah Yesus ini sesungguhnya adalah realita dari keselamatan. Anak domba yang sesungguhnya. Ya, anak domba perjanjian lama itu tidak bisa menembus dosa. Ya, di dalam Ibranis 10 ayat 1. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, Hukum taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Itu hanya sementara bayangan. Sekarang Yesus sudah datang, anak domba yang sesungguhnya. Bahkan dibilang oleh Yohanes Pembaptis, yaitu bahwa, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu juga, saudara, di dalam, nanti juga Paulus bilang, Anak domba pascah kita, yaitu Yesus telah disebeli. Nah, itu berarti bahwa istilah anak domba, Itu bicara bahwa Yesuslah penggenapan atau anti-tipe dari semua tipe, Semua bayangan tentang rancangan keselamatan yang Tuhan sudah memberikan bayang-bayangnya Di dalam perjadian lama. Ya.